Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengimbau agar seluruh pengolah gedung bertingkat di Kota Bandung memiliki perangkat proteksi kebakaran demi keselamatan penghuni gedung terutama rumah sakit dan hotel sesuai perda yang berlaku. Sangsi administrasi berupa pencambutan izin gedung akan diberikan kepada pemilik gedung yang membanda. Sesuai perda yang berlaku, setiap gedung bertingkat diimbau untuk memiliki perangkat proteksi kebakaran baik di dalam maupun di luar gedung seperti alat pemadam api ringan atau apar dan instalasi fire system sesuai kebutuhan gedung tersebut. Hal tersebut disampaikan petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau DKPB Kota Bandung dihadapan para pengolah gedung bertingkat di Kota Bandung guna mewaspadai potensi kebakaran pada gedung bertingkat. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana DKPB Kota Bandung, Muntasir Umar gedung bertingkat memiliki kerumitan tersendiri sehingga membutuhkan sistem penanganan kebakaran internal dan eksternal terpadu serta penerapan jalur evakuasi harus dirancang sejak awal gedung berdiri. Hal tersebut demi menjamin keselamatan penghuni gedung terutama rumah sakit dan hotel sesuai perda yang berlaku. Sangsi administrasi berupa pencabutan izin akan diberikan kepada pemilik gedung yang membandang. Sebenarnya kita akan mendesiminasikan ada beberapa aturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh pengelola gedung itu sendiri. Wajib dipatuhi. Nah makanya ujungnya adalah peraturan wali kota nomor 11 tahun 44 ini tentang pedoman pemeriksaan pada bangunan gedung tentang sistem protesi kebakarannya. Nah kita sampaikan ke sana karena selama ini apa ya gedung-gedung itu tidak ada alasan harus kesepti dari ancaman bahaya kebakaran. Apalagi kompungsi-fungsi gedung yang bersifat publik seperti hotel, rumah sakit, apartemen, mal, dan lain sebagainya. Kita harus jaga hak-hak orang itu supaya aman dari ancaman bahaya kebakaran. Jadi pengelola gedung harus bertanggung jawab. Ada aturannya ini, ada undang-undangnya. Jangan main-main itu. Kalau orang tidur-daudah mati itu ya, harus tanggung jawab itu. Karena-gara kebakaran itu. Untuk itu kita ya selaku penanggung jawab atas nama pemerintah bertanggung jawab bagi keselamatan dari bahaya kebakaran ini menyampaikan beberapa aturan perundang-undangan. Selain pengadaan sejumlah sistem proteksi yang lengkap, pemeliharaan dan pengawasan rutin juga menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas apar minimal dua kali dalam setahun. Jika semua elemen saring berkesinambungan, resiko kebakaran pada gedung bertingkat juga dapat ditekan seminimal mungkin.